Informasi lain pemirsa, jembatan Indiana Jones, itulah julukan yang diberikan Gubernur Anies Baswedan bagi jembatan gantung yang berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Julukan ini bukan tanpa alasan, karena kondisi jembatan yang membahayakan. Namun jembatan ini bukanlah satu-satunya jembatan gantung yang ada di kawasan ini. Ada jembatan gantung lainnya yang kondisinya sama mengkhawatirkan. Berikut penelusuran Putih Fanfudi dan Juru Kamera Anggi Yudha. Seperti inilah jembatan gantung yang menghubungkan wilayah kota Depok, Jawa Barat dan Jakarta Selatan. Lebih dari setengah abad lamanya, jembatan sepanjang 50 meter ini digunakan warga RT-12 RW-2 Srengsing Sawah Jagakarsa untuk beraktivitas. Meski berperan vital bagi warga, kondisi jembatan ini nampak mengkhawatirkan. Tali-tali kawat seling pengikat dan penahan jembatan sudah berkarat. Dan beberapa di antaranya putus. Ujung tali seling baja jembatan ini hanya dikaitkan ke dua batang pohon kapuk. Sementara lembaran seng yang menjadi pijakan warga beberapa di antaranya berlubang. Kondisi ini berbahaya bagi warga yang melintasi jembatan ini, terutama di malam hari. Ketika saya melangkah, jembatan ini sudah bergoyang begitu. Dan sengnya pun licin karena memang habis hujan. Sehingga saya harus lebih berhati-hati lagi saat melangkah, memilih alas mana yang lebih kuat. Karena seng ini hanya bertumpu pada kayu dan juga bambu yang sudah rapuh karena sudah berpuluh-puluh tahun. Dan satu-satunya cara agar saya melintas jembatan ini lebih aman adalah dengan berpegangan pada seling di kedua sisi jembatan ini. Jalan aja, Pak. Jalan aja. Tidak heran, jembatan gantung ini dijuluki Jembatan Indiana Jones oleh Gubernur Anies Baswedan saat mencoba melintasi jembatan pada hari minggu kemarin. Tidak ada pilihan lain bagi warga selain menggunakan jembatan yang dibangun secara swadaya ini. Salah satunya salim. Sepuluh tahun lamanya, warga jaga karsa ini hilir mudik melewati jembatan meski kerap dihinggapi rasa takut saat melintas. Nah, begitulah orang namanya di sini. Kalau kita mau dah, mungkin ya udah biasa gitu ya. Kalau yang lain makanya kadang-kadang kita juga ngomong kalau gocek gitu ya, saya bilang bisa enggak saya bilang gitu. Maksudnya kan di situ juga licin pas naiknya. Namun, jembatan ini bukanlah satu-satunya jembatan gantung yang berada di kawasan Serengseng Sawah. Berjarak hanya satu kilometer dari jembatan gantung Indiana Jones, terdapat sebuah jembatan gantung yang sama memprihatinkannya. Jembatan ini bahkan nampak lebih miring dibandingkan jembatan Indiana Jones. Meski tidak seramai jembatan Indiana Jones, jembatan yang berada di RT-11 RW2 ini juga masih digunakan warga. Dari informasi warga, jembatan ini dibangun oleh warga Depok bernama Uhsin pada tahun 1970. Tujuannya yang tinggal di wilayah seberang. Kalau ini yang bangun itu semata-mata Pak Uhsin pribadi. Kalau aku sebagai kakak dan bapak Imarian cuma sekedar bantu-bantu tenaga gitu. Tahun 2013 silam, jembatan ini sempat diperbaiki dengan bantuan dana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Warga pun kini berharap pemerintah dapat membangun jembatan yang lebih aman dan layak. Putih Anggrayeni, Anggi Yuda, Jakarta